Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama channel kami amatir breaker teman-teman saya lihat di algoritma juga di statistik juga audiens di situ ya banyak yang nonton rate pertama upload-upload pertengahan bulan itu female artinya apa saya nggak bikin konten-konten tentang kebutuhan wanita kosmetik tetapi banyak yang menonton itu wanita kenapa karena mungkin antena itu berpengaruh sekali ya di kehidupan wanita saya nggak tahu whatever dan saat ini saya lihat lagi untuk para vivernya atau audisnya itu banyak sekarang pria umur-umur 35-45 artinya para breaker-breaker sejati tentunya anda-anda terima kasih sudah subscribe di channel kami yang belum subscribe silahkan subscribe like share and comment yang penting subscribe like dan share yang Viver yang subscribe saya saat ini Alhamdulillah sudah mencapai 100 subscriber menuju ke 1000 subscriber ya terima kasih yang sudah subscribe yang belum subscribe segala subscribe untuk saat ini enggak akan bertele-tele lagi saya enggak akan bahas para hater lagi yang jelas saya akan disini akan menjawab video kemarin uploadan mengenai yang mentelanjang yusotek itu videonya ada yang protes di komen ada juga yang unlike itu kok lilitannya enggak dibuka bang ya kalau bisa dibuka nanti dipasang lagi karena air dong nah saya akan bahas bagaimana jumlah lilitan di yusotek dan bagaimana cara melilitnya akan saya gambarkan ini anggap ini bahan yusotek ya ini stainless steel ini PVC atau apa namanya bantaran koker kalau anda pakai power luar gede bisa pakai Hai te penn one yang membedakan anteng telek high-end anten hiasler dan take nya lain dengan apa sibenarnya ini stek yaitu Lontar signal atau basic basicnya nah bagaimana cara melilitnya kita lihat guys saya sarankan Anda menggunakan bahan yang bagus dililitnya bisa menggunakan email anggap ini email kawat perak atau tembaga dengan sebelumnya mengebor bagian ground ini tidak terhubung guys ini dengan ini tidak terhubung ini isolator teflon atau pvc yang di chop fabric ini dibur dulu dibur lalu dikasih lubang taruh kata ini sudah dibur ini sudah terhubung dengan ground cara melilitnya itu melawan arah jarum jam biasanya kan jarum jam arahnya kesana guys kesini guys nah ini berarti kebalikannya guys kebalikannya kebalikannya 4 lilit nah contohnya spasinya 1 cm boleh tidak pakai hitungan spasi asa rapi juga boleh nah ini guys oke 4 lilit baru disini dapatkan stick 1 di yang sini atas dapat stick 4 lilit gak usah rapi-rapi juga gak apa-apa tabnya itu di tengah misalnya 4 lilit ya guys ya mohon naaf 4 lilit ini spasinya ini tabnya di tengah disini tabnya ini disoldir di jamper RG58 yang bagus yang tembaga ori bukan tembaga sepuan ini disoldir di jamper saya akan contohkan ini disoldir saya akan contohkan aneh guys ini kita anggap ini lilitannya sudah 4 lilit dihubungkan seperti kita membuat tanten telek atau hazeler 4 lilit baru plus inner yang ke atas dengan main ini dipisah guys dipisah ini dipisah yang ini dapat atas stick atas ini dapat stick bawah ya contohnya seperti ini ya di tab tengah ini 4 lilit ya guys ya 4 lilit di tab tengah di tab tengah baru disini diambil plus di tabnya plusnya dengan mainnya ambil disini guys yang di board tadi guys nanti disoldir di kabel 50 ohm sepanjang 53 cm dari ujung konektor ini disoldir ini disoldir baru masuk nah ini kuncinya disini guys kunci anten usotek disini bila kita tidak bisa membuat ini dengan sempurna saya katakan anda akan gagal saudir yang main dapat bawah ground receiver atau dapat paraboluk yang main yang plus dapat stick pancar ini 5 per 8 ke atas untuk plusnya untuk inner plus groundnya yang disini nanti ada tutup panci ataupun paraboluk bulat gitu baru ke refektor telek ini mincenya begitu nah kuncinya disini membuat paraboluknya membuat groundnya bekas telek membuat sticknya ini gampang tapi membuat lilitanya ini yang repot repotnya kenapa kita harus bisa menghitung pas 53 cm ke bawah baru nanti ke bawah sini baru sini nanti akan melewati paraboluk ini masukin ke paraboluk nanti ke bawah ini gunanya apa sih ini kita adalah mencuri 50 per 8 5 per 8 lambda ke bawah yang real kok bisa konsepnya seperti ringgo ranges ringgo ranges itu dengan passing ke atas saat ini tahu antene ringgo ranges sangat luar biasa kuncinya salah satunya di passing di dekat loading inti atau base loading ya intinya anten ini unik kenapa unik karena nanti juga dengan e-connector baru ke kabel in tune bisa pakai heliet bisa kabel 8D 5D terserah enggak RG58 enggak masalah gitu ya guys ya kuncinya disini jadi saya katakan sangat gampang membuat anten Yusotek tapi ronyam di 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 base loading nya ini kita harus benar-benar teliti tab tengah masuk kabel main plus RG58 di 50 ohm baru masuk jamper atau passing lane 53 cm kebawah dapat e-connector nah anten ini kalau sudah mat diganti kabel apa saja kalau kabelnya sudah diukur akan matching yang penting ininya guys mungkin ada bertanya-tanya gimana kalau ditambah passing lagi gimana kalau ini bukan hassler saya gak akan bermain seperti hassler dikasih passing lagi set terserah mangga shock mangga monggo tapi kalau hasilnya nanti kurang bagus jangan komplain ke penciptanya ke saya silahkan untuk merbuah sedikit anten itu perlu pemikiran gak asal tempel-tempel tempel-tempel kayak kita tempel roti atau getuk gak bisa untuk jarak apa passing ke paraboluk itu pun harus diteliti dipelajari dari paraboluk ke reflektor telek kita minjem telek karena terbukti risipnya bagus itu pun juga harus diukur harus di risipnya bagaimana transmitnya bagaimana bagaimana lompatan sinyalnya bagaimana loopnya lompatan atau resonansinya bagaimana jadi tampaknya anten ini mudah dibuat tapi anda perlu belajar jadi saya akan mengkupas secara tuntas ketika anda nanti membuat silahkan saya tidak akan membatasi kreasi anda modikasi passing gak apa-apa tapi saya gak akan jamin hasilnya karena usotek ini original 2x5.8 lambda artinya anten ini setara dengan anten-anten internasional seperti telek hagin v2r isopul terus anten-anten seperti f22 jadi saya tidak akan merubah kodrat dari hukum anten yang sudah ada ingat saya tidak akan merubah kodrat hukum anten yang sudah ada cuman saya inovasi menciptakan mengkrit lagi bagaimana dengan ukuran yang standar yang baku tapi mempunyai daya lompat mempunyai daya resip yang cukup bagus mempunyai daya transmit yang cukup optimum terus ada yang menanyakan anten gimana sudah dicoba racing atau apa mohon maaf anten ini bukan untuk balapan untuk racing karena anten yang bagus itu bukan untuk racing guys anten yang bisa menghantarkan sinyal rf kecil mungkin bisa diterima maksimal dijangkuan yang jauh ataupun bisa menerima komunikasi dengan baik itu saja karena dihukum amateradio dihukum anten itu dabeng itu gak ada masuk dalam kamus kamus amater kamus keradioan itu dabeng itu gak disarankan karena itu bukan komunikasi lagi nanti menjadi chaos dan merusak dari spektrum internasional ya jadi anten ini jangan setarakan dengan anten-anten buat dabeng tumbuk-tumbukan gajul-gajul pentung-ting-tong-ting saya katakan anten ini bukan untuk itu anten ini buat komunikasi buat mem komunikasi buat membuka repeater bahkan untuk repeater sendiri juga untuk komunikasi dari basic station ke basic station atau basic station ke mobil mengerti ya semoga anda jelas ketika nanti ada pertanya silahkan ke hubungi kami ke official kami oh iya des anten sudah bisa dipesan untuk memperendah biaya anda bisa menyediakan bahan sendiri dengan telek yang lokal nanti akan kita garap kita rombak menjadi anusotech kita buang loadingnya kita rombak semua itu anda bisa hubungi ke nomor kami di official kami dan waktu dekat akan kami bikin satu bulan satu unit yang bagus disitu nanti kalau saya sudah mencapai seribu subscriber akan saya bagikan dengan undian siapa yang like paling banyak yang unlike pun nanti akan saya undi guys jangan khawatir saya tidak akan beda-bedakan oke terima kasih terima kasih sudah melihat saya jangan lupa subscribe like share dan komen ya guys komen komen subscribe subscribe terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekses selalu